Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel keluarga misterius Semoga di bulan suci ramadhan ini Kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan Dilancarkan resekinya Dan dimudahkan dalam segala urusan apapun Amin ya robbal alamin Oh iya Seperti biasanya Sebelum kita masuk ke dalam cerita Nama dan tempatnya disamarkan semua ya Untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya Di kesempatan kali ini Saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pemujaan siluman iblis Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi Mari kita mulai ceritanya Dulu kata ibu Keluarga kami hidup dengan sangat kekurangan Mata pencarian kakek Hanya sebagai petani Yang tidak tentu upahnya Terkadang sekeluarga itu tidak makan Karena tidak ada uang Untuk membeli beras Kakekku dikaruniai anak sebanyak 11 orang 5 laki-laki Dan 6 perempuan Ibuku adalah anak kelima di keluarga ini Kehidupan ala kadarnya Membuat ibu hanya lulus sekolah menengah pertama Dan ijasanya pun sampai saat ini Belum ibu tebus Karena tidak ada uang Selepas ujian nasional kala itu Ibu langsung memutuskan untuk bekerja Dulu memang bersyaratan untuk menjadi buru pabrik Tidak serumit sekarang Singkat ceritanya Ibu pun masuk dan mulai bekerja di pabrik Yang memproduksi kancing untuk celana jeans Beberapa tahun ibu bekerja Pamanku yaitu anak ke 10 di keluarga kami Merengah ingin sekolah sampai SMA Nenek mengupayakan Untuk paman berhenti saja sampai SMP Seperti kakak-kakaknya Terlebih ada adik yang paling kecil Yang sekarang harus masuk SD Kamu berhenti saja sekolah sampai SMP Emak kan tidak punya uang untuk kamu sekolah di kota Kata nenek kala itu Dulu rumah tempat keluarga ku tinggal Sangatlah terpencil Dan juga sulit untuk diakses kendaraan Jalanan yang masih tanah merah Terkadang jika hujan Sulit untuk dilalui Bahkan dengan berjalan kaki sekalipun Tapi mak Wanto pengen sekolah seperti yang lain Kata pamanku siswanto kala itu Emak mengerti nak Tapi emak sama bapak tidak punya uang untuk itu Kata nenek ku Kata nenek ku Begini saja Bagaimana kalau nanti setelah bapak ada uangnya Kamu bapak sekolahkan sampai sarjana Kata kakekku saat itu Baiklah pak Maaf ya pak Wanto sudah memaksa bapak untuk menyekolahkan Wanto Kata pamanku berlalu Meninggalkan kedua orang tuanya Di rumah kayu beralaskan tanah merah ini Beberapa bulan kemudian Ibu pulang dari perantauannya di kota Butuh waktu berhari-hari Untuk ibu sampai di rumahnya Begitu ibu sampai Ibu disambut oleh kepulan asap di dapur Bukan asap karena kebakaran Tapi itu tandanya Nenek sedang memasak Dulu keluarga ini memasak dengan menggunakan kayu bakar Dan asap itu adalah Hasil pembakaran kayu bakar Yang nenek kumpulkan dari hutan Assalamualaikum mak Suara ibu saat masuk ke rumah Yang hampir bu ini Waalaikumsalam Nih Kamu sudah pulang Tanya nenek dari dalam dapur Sudah mak Mak masak apa Tanya ibuku Ini Mak masak ikan asin kesukaan kamu Mak tahu kamu akan pulang hari ini Kata nenek menjelaskan Malam mulai menunjukkan wajahnya Rumah nenek saat itu Tidak ada penerangan Selain gemerlap lilin dari cempor Yang kakek buat dari kaleng bekas Semuanya sedang berkumpul di ruangan tanpa sekat Yang dialasi tikar anyaman Yang sudah mulai koyak Bak Wanto pengen sekolah seperti yang lain bak Sampai SMA Kata pamanku pada ibu waktu itu Jangan mendesak kakakmu Dia juga kan lagi kerja Capek Kata nenek saat itu Kenapa sih Mak tidak bisa nyokok lain Wanto Seperti orang lain Mau kerja apa Wanto nantinya Kalau hanya lulusan SMP Apa mak mau Wanto lontang-lantung di jalanan Kalau tidak punya pekerjaan yang layak Pamanku marah dengan sangat meledak-ledak Lalu pergi meninggalkan rumah Sudah lama Maafkan saja sih Wanto Emosinya kan belum stabil Kata ibuku pada nenek Kesokan harinya Ibu masih ada libur beberapa hari ke depan Pagi-pagi buta Nenek sudah berada di dapur Untuk memasak lauk pauk Yang akan dijual ke pasar Kepulan asap yang pekat Memenuhi dapur nenek yang sempit Membuat udara semakin penggap Nih Marni Teriak nenek dari arah dapur Iya mak Ibu pun kemudian menghampiri si nenek Tolong bangunkan adikmu Wanto Dia belum memberi makan ayam-ayamnya Tita si nenek Ibu pun kemudian Pergi menuju ruangan sempit berliding koran Dengan berita lapuk Yang senantiasa melindungi keluarga kecil ini Dari terpahan angin Dan juga terik matahari Wanto Ibu tersentak Ketika melihat paman Wanto Tidak ada di tempat tidurnya Ibu pun kembali menuju dapur Untuk memberitahukan hal ini pada nenek Mak Wanto tidak ada di kamarnya mak Kata ibu pada nenek Mungkin dia sudah ada di kandang ayam nih Ujar nenek Mak Anakmu si Wanto kemana Ayam-ayamnya kok belum diberi makan Teriak kakek dari arah kandang ayam Yang menyatu dengan dinding bagian utara rumah ini Emak mengira Wanto sudah ada di kandang pak Kata nenek tampak khawatir Wanto pergi kemana pak Tanya ibu pada kakek Kemana anak itu Kata kakek kebingungan Ibu kembali memastikan Bahwa paman Wanto Memang tidak ada di kamarnya Mata ibu meliar ke sekeliling ruangan semit ini Di atas bantal lapuk paman Wanto Tergeletak selebar kertas Tangan ibu meraih kertas itu Dan mulai membaca beberapa kalimat Yang ada di kertas itu Maafkan Wanto Wanto harus pergi tanpa izin dari emak Wanto pergi ke kota Untuk mencari pekerjaan Wanto akan pulang setelah Wanto sukses Wanto akan membahagiakan emak dan juga bapak Wanto juga akan bikin mbak Marni bangga dengan Wanto Maafkan Wanto mak Jika emak khawatir dengan Wanto Itulah tulisan yang ada di selebar kertas Kenapa Wanto nekat sekali pergi ke kota Tanpa izin dulu sama emak juga bapak Gerutu ibu dalam hatinya Ibu kembali menuju nana dan juga kakek Yang sedang terduduk khawatir di atas tikar Ma Pak Ternyata Wanto pergi ke kota Kata ibuku Hah Pergi ke kota Kenapa Tanya si kakek Di suratnya dia bilang mau nyari kerja pak Jawab ibuku Nekat sekali dia Kata kakek Sudahlah pak Ini salah kita juga Kita tidak bisa membahagiakan anak kita seperti orang lain Kata nenek dengan air mata yang deras mengalir Bukan kita yang salah mak Dianya saja yang terlalu menatap ke atas Bermimpi bisa menggapai langit Sampai-sampai dia lupa kakinya masih di bumi Kata si kakek Kata si kakek Tepat hari ini Paman Wanto sudah 9 tahun meninggalkan rumah ini Di kota Paman Wanto Bekerja sebagai buru anggot barang di pasar Keringat yang membasai kaos oblong pututnya Sama sekali tidak membuatnya lelah Saat itu yang dia ingat hanya uang Uang dan uang Aku harus kaya Supaya emak dan bapak tidak lagi menjadi bahan cacian tetangga Kata Paman dalam benaknya Memang sedari dulu Kakek dan nenek selalu menjadi bahan cacian tetangga Karena selalu terlirit hutang Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Hutang kakek dan nenek yang terus membludang Membuat tetangga semakin mencaci Dan memusuhi kakek dan nenek Jam menunjukkan pukul 12 siang Paman beristirahat di tengah-tengah kelelahannya Memikul beberapa barang bawaan pembeli yang ada di pasar itu Dan juga barang bawaan pengepul Yang akan memasarkan barang bawaannya di pasar Tangannya yang sudah mulai gemetar Karena tidak kuat menahan beban yang setiap harinya Harus dibawa terus di kipas-kipas Berharap kesejukan hadir mengelap keringat Yang membuat tubuhnya basah Toh, kelihatannya kamu capek sekali Kata salah satu temannya Yang bernama si Karman Iya man, saya memang capek sekali Tangan sudah gemetar sedari tadi pagi Kata Paman menjelaskan Kita bekerja dari pagi sampai larut malam Tapi kebutuhan tidak ada yang terpenuhi secara layak Aku merasa semua yang saya lakukan Untuk memenuhi itu semuanya sia-sia Kata Pak Karman Aku juga merasa sama man Terkadang pengen sekali ngeluh sama keadaan Tapi siapa yang mau dengar Kata Paman Wanto Setelah kerja Kamu mau apa toh Tanya Pak Karman saat itu Aku sudah bertekad Untuk tidak berhenti bekerja man Aku pengen kaya Tapi sampai segininya buat itu Sampai-sampai lupa makan Lupa waktu Lupa main Dulu lupa makan karena main Sekarang lupa main buat nyari makan Kata Paman Wanto Aku punya teman toh Namanya Bas Taman Dulu dia jauh lebih miskin dari kita Tapi sekarang dia punya segalanya yang dia mau Dia kaya raya toh Aku iri sama dia Kata Pak Karman saat itu Pasti dia bekerja keras ya Tanya Paman Wanto Benarkah Iya Dia memang bekerja keras Sekaligus nekat juga Hah? Nekat? Nekat kenapa? Korupsi? Ujar Paman Wanto Bukan toh Bukan toh Dia itu kaya lewat jalan pintas Jalan pintas? Apa itu? Tanya Paman Wanto penasaran Ya Dia itu nyegik untuk kekayaannya Jawab Pak Karman Hah? Nyegik itu apa man? Tanya Paman yang tidak tahu apa-apa kala itu Kamu itu bagaimana sih toh? Orang dari kampung kok tidak tahu nyegik? Ujar Pak Karman Saya benar-benar tidak tahu man Kata Paman Wanto Nyegik itu semacam ritual pemujaan Untuk mendapatkan kekayaan toh Jelas Pak Karman Ritual pemujaan? Paman tertegun mendengar hal itu Sepertinya itu menyeramkan sekali ya man Ujar Pak Man Wanto Kalau untuk urusan perut Tidak ada yang menyeramkan toh Kata Pak Karman Ah! Gila kamu man Kata Pamanku sembari tersenyum Kamu mau nyegik juga toh Tanya Pak Karman Membuat Pamanku terkejut Ah! Enggak! Itu dosa man Aku tidak mau Kata Pamanku bergitik ketakutan Katanya mau kaya Kalau kerjaanmu hanya kulit panggul seperti ini Bukan kekayaan yang akan kamu dapat Tapi yang ada Kamu keburu mati sebelum kaya Karena kekayaan mangkulin karung-karung itu Ujar Pak Karman Ah! Lebih baik saya mati saat kerja Daripada saya mati saat mu jaman Kata Pamanku Beberapa bulan kemudian Pamanku terserang penyakit Seluruh badannya menggigil parah Yang membuat tidak bekerja beberapa hari terakhir Pamanku memutuskan untuk pulang ke kampung Tangannya mulai merogoh ke dalam dompet kain yang sudah rusak itu Diambilnya beberapa lembar uang yang ada di dompet itu Setelah dihitung berkali-kali Uang yang tersisa hanya cukup untuk ongkos pulang pergi nantinya Sedangkan untuk berobat Tidak ada uang sama sekali Uang ini hanya cukup untuk pulang Tidak apalah Aku harus tetap pulang Kata Pamanku Dia mulai mengemas beberapa barang yang akan dibawa untuk pulang Dengan gemetar Pamanku pulang menuju kampung Sekitar 4 jam perjalanan Pamanku sampai di kampung Perjalanan menuju rumah masih sekitar setengah jam lagi Pamanku berjalan dengan terkopo-kopo Dan sesekali berhenti untuk beristirahat Awan mulai menggulung cahaya matahari Rintik-rintik air hujan Sudah mulai berjatuhan dari langit Langkah Pamanku terasa sangat memberat Ditambah tubuh yang semakin gemetar Membuat langkah Pamanku untuk segera sampai di rumah Terasa semakin menjauh Tatapan mata Pamanku saat itu Mulai tidak fokus Mulai tidak fokus Semuanya nampak membayang Dan juga meredup Pamanku terus menguatkan tubuhnya Untuk tidak rupu di jalan Terlebih tidak ada orang sama sekali yang melintas Di seantara jalan hanya ada ilalang yang tinggi Melebihi tubuh Pamanku Dan juga hambaran tanah merah yang bergelombang Dan terdapat jejak-jejak kaki Bekas orang-orang yang lalu-lalang Untuk melewatinya setiap hari Kuatkan saya ya Allah Tolong bantu saya untuk sampai di rumah dengan selamat Liri Pamanku nyaris tidak bersuara Namun tiba-tiba Paman Wanto kehilangan kesadarannya Karena kelelahan Untunglah ada beberapa orang petani Yang menemukan Paman Wanto Dan mengantarkannya ke rumah kakek dan nenek Assalamualaikum Pak Pak Teriak para petani Yang membawa tubuh Paman Wanto Wah Wanto Teriak nenek yang khawatir Akan keadaan anak yang 9 tahun tidak dia temui Ada apa dengan Wanto? Kenapa dia seperti ini? Tanya nenekku setelah Paman Wanto dibaringkan di tempat tidurnya Kami menemukan Wanto sudah seperti ini di jalan, Mak Kata salah satu petani itu Ada apa dengan kamu, Wanto? Nenek tidak henti-hentinya Menangisi keadaan Paman Wanto Kakek datang dari sawah Kemudian membuka pintu Kakak tersentak Melihat nenek yang menangis di depan tubuh seseorang Ada apa, Mak? Tanya kakek terkejut Ini Pak, Wanto, dia seperti ini Kata nenek terus mengusap-ngusap kepala Paman Wanto Yang saat itu belum siuman juga Panggilkan mantri saja, Mak Jangan panik Usul si kakek Iya, Pak Tolong cepat panggilkan mantri, Pak Pintar nenekku Lalu kemudian Kakak pun pergi memanggil mantri di kampung sebelah Untuk memeriksakan keadaan Paman Wanto Sekitar 45 menit kemudian Mantri itu datang Dan memeriksa keadaan Paman Wanto Anak emak sama bapak cuma kelelahan saja Kata mantri itu Beberapa saat kemudian Paman pun siuman Mak, Pak Liri pamanku Wanto Nenek langsung memeluk anaknya Kenapa kamu pulang, Wanto? Apa kamu sudah sukses? Seperti janji kamu di surat Kata kakekku Wanto sakit, Pak Kata pamanku dengan liri Di surat kamu bilang akan pulang setelah sukses Kata si kakek Sudah, Pak Kasihan si Wanto Kata nenek Manjakan saja terus anakmu itu Kata si kakek Beberapa hari Paman berada di rumah Dengan hati yang dipenuhi gejolak amarah pada kakekku Yang terus menerus menyindir ke pulangannya Yang tidak sesuai dengan yang dia janjikan Kamu masih sakit Tanya kakek pada Paman Wanto Masih, Pak Masih menggigil Jawab Paman Wanto Makanya Jangan sok-sokan Pengen merantau ke kota Kota itu hanya diperuntungkan Bagi mereka yang kuat mental dan fisiknya Lah kamu ini apa? Mental tahu saja sok nekat pergi ke kota Ya ini balasannya Masih muda sudah sakit-sakitan Kata kakek membuat hati Paman Wanto Merasa tersakiti Wanto berjuang mengadu nasib di kota Itu buat emak sama bapak juga Wanto itu kerja di sana, Pak Jadi apapun Demi siapa Demi bapak juga emak Supaya kalian tidak terus menerus jadi bahan kosipan tetangga Kata Paman Wanto Dengan nada gemetar Lalu Apa yang sudah kamu berikan untuk itu semua? Untuk kembali mulut-mulut mereka yang mencaci kita? Apa Wanto? Kata kakek dengan pacul di pundaknya Pamanku saat itu hanya diam saja Air mata seketika berjatuhan Seperti hujan yang membasahi kedua pipinya Pamanku memang merasa apa yang dia lakukan Belum dapat merubah keadaan keluarga kecilnya Sini kamu lihat Kakak menarik tangan Paman Wanto Menuju luar rumah Keduanya berdiri menghadap Di bagian depan rumah kayu yang sudah usang Kamu lihat Rumah ini pasti akan rubuh Cepat atau lambat Kita harus pindah dari rumah ini Kata kakek marah-marah Rumah kayu yang ditopang beberapa pilar kayu ini Bentuknya sudah tidak lagi tegak Terpahan angin sudah membuat rumah ini Miring ke kiri Tepatnya di bagian kamar Yang biasa ditempati Paman Wanto Dan juga adiknya Yaitu Paman Wisnu Bapak sudah menambah lagi beberapa kayu Untuk menopang bagian yang miring Supaya tidak jatuh Tidak roboh Kayu-kayu yang jadi penopang ini pun akan rubuh juga Karena ini bukan kayu baru Melainkan kayu lama Yang sengaja Bapak simpan Karena Bapak tahu Bapak tidak akan sanggup untuk memperbaiki rumah ini Dan hanya sanggup untuk menopang rumah ini Dengan kayu-kayu yang Bapak siapkan Kata kakek sambil menunjukkan kayu-kayu yang sudah usang Maafkan Wanto Pak Maafkan Wanto Wanto tidak bisa seperti kakak-kakak Wanto yang lain Yang bisa sukses di kota Kata Paman Wanto Bapak tidak mau kamu seperti kakak-kakakmu Sekarang kamu lihat Apa kakak-kakakmu yang sukses itu pulang untuk menemui Bapak Tidak Wanto Bapak keras padamu itu Supaya kamu berpikir untuk bisa hidup Dan berdiri di kakimu sendiri Kamu akan punya keluarga Wanto Punya istri, punya anak Kalau si kapu masih saja lemah seperti ini Bagaimana kamu bisa menjaga mereka nanti Kata kakak menjelaskan panjang lebar Maaf Pak Wanto janji pada Bapak Wanto akan sukses dengan cara apapun Kata Pamanku kemudian Bapak tidak butuh janji-janjimu toh Buktikan saja Beli semua mulut orang-orang yang mencacimu selama ini Dengan kesuksesanmu Kata kakak berlalu Meninggalkan Paman yang masih terpaku Pada istana kayunya Yang sudah tidak tegak lagi Satu minggu kemudian Paman Wanto kembali ke kota Untuk melanjutkan pekerjaannya Demi kehidupan keluarga yang lebih baik Bus yang ditumpangi Paman Wanto Melaju menyebab di jalanan Suasana tahun yang masih asri Membuat Paman Wanto tertidur dengan pulas di dalam bus Tidurnya yang lelap sekitar 40 menit Terhenti saat seorang menyinggol bahunya Astagfirullahaladzim Kata Paman Wanto terkejut Aduh maaf mas Saya tidak sengaja Kata seseorang berpakaian rapi Dengan tas lendang Yang nampak sangat gagah Tidak apa-apa mas Saya hanya kaget saja Ujar Paman Wanto Tiba-tiba lajubus yang Paman Wanto tumpangi Terhenti pada sebuah jalan yang nampak sepi Dari lalu-lalang lalu lintas Kenapa Pir? Kok berhenti? Tanya seorang penumpang pada sopir yang nampak kebingungan Pensinya habis mas Kata sopir itu Bagaimana si Pir? Masa sampai tidak terkontrol begitu? Saud yang lain Maklum pak Bu Mobil ini kan sudah tidak bagus lagi Jadi sudah ada beberapa bagian mobil yang rusak Kata sopir itu Semuanya terdiam Kandingan menyeruak di sekeliling bus itu Tidak ada yang bisa berbuat banyak Sopir menelpon kawannya Untuk segera membelikan bensin untuk bus yang dia kendarai Gimana Pir? Sudah ada Tanya laki-laki yang menyenggol pamanku Sekitar 3 jam lagi pak Jawab sopir itu Hah? 3 jam lagi? Lama sekali? Ya mau bagaimana lagi mas? Jalan ini kan di tengah-tengah hutan Mas ada keperluan yang mendesak Tanya laki-laki yang menyenggol pamanku Aku harus cepat-cepat sampai di kota Supaya aku bisa langsung bekerja Mas bekerja kantorkah? Di kantor apa mas? Kalau saya Saya bekerja di kantor berita lokal mas Tanya laki-laki itu Bukan mas Saya hanya buru panggul di pasar Ya maklumlah Ijazah saya kan hanya SMP Keluarga saya kekurangan mas Terlebih saudara-saudara saya juga banyak Jawab paman wanto Saya juga hanya lulusan SMP kok Ujarlah lagi itu Oh iya? Mas hebat ya? Lulusan SMP bisa bekerja di kantoran? Kata pamanku Kalau kita mau sukses Keburu diambil orang mas Kalau saya sih Apapun saya hajar mas Dan uangnya semua saya berikan Untuk orang tua saya di kampung Kalau kita setiap pulang bawa uang Keluarga keburu bangga Dan tidak ada waktu buat nanya Yang macam-macam tentang pekerjaan kita Ujar orang itu Paman wanto hanya diam Dan berusaha mencerna setiap yang dikatakan laki-laki itu Selama ini mungkin kesuksesan paman wanto Terhalang karena paman terlalu banyak berdiskusi Tanpa berani mengiyakan Setiap kesempatan yang datang padanya Begitu pikir pamanku saat itu Kini paman wanto Seperti mulai tersadarkan Akan apa yang menghalangi kesuksesannya di kota Iya mas Mungkin saya Mas Loh Mas Pamanku kebingungan Karena laki-laki yang menjadi lawan bicaranya Tiba-tiba menghilang Nyari siapa mas Tanya laki-laki yang duduk di belakang kursi pamanku Orang yang tadi disini dimana ya mas Mas lihat Pamanku balik bertanya Dia pergi naik mobil tadi Tuh mobilnya Laki-laki itu Menunjukkan sebuah mobil merah Yang melaju menuju arah kota Pamanku hanya diam Rasa ingin lepas dari saran keluarga Tiba-tiba muncul di benaknya Tidak ada salahnya Aku berani nekat demi uang Halal atau haram pun Akanku jalani Selama itu bisa membuat perut seluruh keluarga ku kenyang Pikir pamanku saat itu Sesampainya di kota Man Kalau kita ikutin jejak teman kamu yang kamu ceritakan waktu dulu saja bagaimana man Kata paman wanto Siapa Siapa Bastaman Kamu yang benar saja toh Kata pak karman Saya ingin membuat emak dan bapak saya kaguman Saya capek kalau harus terus menerus miskin seperti ini Kata pamanku Kebenaran dan juga ketahatan paman pada Allah SWT Sekarang sudah tidak ada lagi Kebutuhan yang terus menesak Serta keuangan yang terus menipis Membuat setitik cahaya yang selalu dia bawa dalam hatinya Berdup seketika Keesokan harinya Pak karman dan paman wanto Pergi menuju rumah teman pak karman Yang pernah pak karman ceritakan kesuksesannya pada paman wanto Ini rumah temanku toh Kata pak karman Ketika keduanya sampai di sebuah rumah mewah Dengan beberapa mobil berjejar api Di garasi rumah itu Wah Rumahnya besar sekali man Kata pamanku Mengungkapkan kekagumannya Ini baru depannya saja toh Ayo kita masuk saja Kata pak karman Mengajak pamanku masuk ke rumah itu Sesampainya mereka di depan pintu Lalu pak karman memunyikan bel pintu Beberapa saat kemudian Datanglah seorang wanita Dengan baju daster yang mencuntai Sampai kaki wanita itu tidak terlihat Mau ketemu siapa mas? Tanya wanita itu Ada yang aneh dari wanita ini Sedari tadi dia hanya tertunduk Tanpa melihat ke arah kami sama sekali Pak bastamannya ada mbak Tanya pak karman Ada Ya bapak masuk saja Kata wanita itu Mempersilahkan untuk masuk Pak karman dan paman wanto Masuk ke dalam rumah itu Melihat sekeliling rumah teman pak karman ini Membuat paman wanto terkagum Dan ingin segera memiliki hal yang sama dengan pak bastaman Karman? Siapa seorang dari arah belakang? Pastaman, apa kabar? Tanya pak karman Keduanya saling berjabat tangan Sepertinya mereka sudah lama tidak bertemu Ini siapa man? Tanya pak bastaman pada pamanku Oh Ini namanya wanto Dia temanku di pasar Kuli panggul juga Kata pak karman Dengan sangat lembut Pak bastaman menyalami pamanku Dan mempersilahkan tamunya untuk duduk Ada yang bisa saya bantu man? Tanya pak bastaman Begini bas Kami ini sudah lelah dengan pekerjaan kami sehari-hari Kerja dari siang sampai bahkan sampai pagi lagi Tapi tidak ada kebutuhan kami yang terpenuhi secara benar Kata pak karman Lalu Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kalian? Ujar pak bastaman Kami ingin seperti kamu bas Apa kamu bisa bantu kami? Tanya pak karman Tentu man Tapi ada banyak resiko yang harus diterima Jawab pak bastaman Tidak apa bas Kami sudah memperhitungkan itu semua Selama kami bisa sukses seperti bapak Itu tidak apa-apa Imbu paman wanto Jangan panggil saya bapak Panggil saja abbas Sama seperti karman memanggil saya Kata pak bastaman Kata pak bastaman sembari tersenyum Paman dan pak karman akan dibawa menuju sebuah tempat yang dituju oleh pak bastaman Selepas pertemuan sehingga Selepas pertemuan sehingga beberapa waktu lalu Pamanku masih terus memikirkan wanita yang menjadi asisten di rumah pak bastaman Saya akan mengajak Di hutan yang sangat gelap Di tengah-tengah kelelahan yang menderah Langkah mereka terhenti Ketika pak bastaman menunjukkan sebuah gubuk di tengah hutan itu Dan mengatakan bahwa itu adalah rumah basahal Rumah itu sangat gungu Dan seperti tidak berpenghuni Itu rumahnya Tunjuk pak bastaman Rumah itu Tanya pamanku dengan sangat ketakutan Iya Itu rumahnya Kata pak bastaman Ketiganya pergi menuju gubuk itu Mungkin karena keyakinan paman Akan kekayaan yang bisa dia dapatkan disini Itu tidak sekuat pak karman Paman wantan merasa jalan yang mereka tembuk untuk sampai di gubuk itu Terasa sangat jauh dan melelahkan Kenapa rumahnya semakin menjauh man Tanya pamanku dengan keringat yang membasahi hampir seluruh badannya Ah perasaan kamu saja kali toh Ayolah Kuatkan lagi keinginanmu Kata pak karman Berjalanan yang melelahkan itu Berakhir di muka gubuk yang hampir tumang itu Permisi Kata pak bastaman Sembari mengetuk pintu yang terbuat dari potongan bambu kuning itu Pintu terbuka Tapi tidak ada orang yang muncul dari balik pintu itu Lalu ketiganya masuk ke dalam gubuk itu Dan ketika semuanya sudah masuk Keanehan kembali terjadi Tiba-tiba secara otomatis Pintu yang terbuka dengan lebar Pintu yang terbuka dengan lebar Kembali tertutup Dengan sangat keras Paman Wanto dan pak karman Sedikit terentak Karena semua keanehan yang ada di gubuk tua itu Pintu tertutup Tidak ada cahaya sedikit pun Yang masuk melalui celah-celah bilik yang menutupi seluruh bagian gubuk tua ini Bah Ini sayang bah Kata pak bastaman Tampak sudah akrab dengan sang pemilik gubuk ini Mari duduk Tiba-tiba seseorang berbicara Di belakang pamanku Sontak paman sangat kaget Karena sedari tadi Tidak ada orang yang berdiri Atau apapun di belakang tubuhnya Dari balik padanya Nambak seorang kaget tua Dengan janggut putih panjang Dan hampir menyentuh bagian dadanya Pakaian serba putih Dengan ikat kepala bermotif singa Semakin menambah kesangaran pria tua ini Ayo Silahkan duduk Kata mbak sahal Ketiganya duduk di depan sebuah meja Yang ditutupi kain merah Dan terdapat beberapa piring yang terbuat dari tanah liat Dan juga sebuah teko Juga beberapa gelas yang terbuat dari tanah liat juga Pak bastaman mulai menjelaskan maksud dan tujuan kami datang ke gubuknya Namun belum selesai pak bastaman bercerita Tiba-tiba mbak sahal memotong pembicaraan pak bastaman Dan berkata bahwa dia sudah memahami Apa yang ketiganya mau Rupanya kalian datang dengan keluhan yang sama Kalian ingin apa setelah kalian mendapatkan apa yang kalian mau Tanya mbak sahal Mulai menuangkan air pada gelas tanah liatnya Kalau saya mbak Saya mau bantu orang yang tidak mampu mbak Kata pak karman Tiba-tiba senyum sinis mengembang dari bibir mbak sahal Ketiganya mempertanyakan arti dari senyum yang mbak sahal sajikan hari ini Semua orang yang datang ke sini berkata sama Ingin membantu yang susah Tapi Apa itu bisa dibuktikan setelah mereka kaya? Tidak ada Manusia memang munafik Kata mbak sahal Kenapa kalian tidak bilang saja Kalau kalian ingin kaya Karena kalian tidak mau usaha Tambah mbak sahal Bukan tidak mau usaha mbak Gaji kami dari buru panggul tidak seberapa Tidak sebanding dengan keperluan yang semakin mahal Kata paman wanto Dasar manusia Bisanya hanya mengeluh saja Timpal mbak sahal Suasana mendadak menjadi hening Tiba-tiba entah dari arah mana Datang suara auman dari mau Pamanku dan juga pak karman ketakutan Mendengar suara itu Tapi pak bastaman tampak sudah sangat akrab Dengan suara itu Karena tidak ada guratan rasa takut Yang terlukis di wajahnya Astagfirullahaladzim Pamanku sangat terkejut Tenang saja Dia peliharaan saya Namanya Siwelang Mungkin dia mengaum Karena menyadari kehadiran kalian Suaranya begitu dekat bah Apa benar dia tidak apa-apa Tanya pamanku ketakutan Itu kan hanya suaranya saja Dia tinggal jauh di dalam hutan sana Kata mbak sahal menjelaskan Kemudian laki-laki tua ini Bangkit dari duduk bersilanya Dan mengisyaratkan agar mereka semua Mengikuti langkahnya Semuanya berjalan menyusuri lembatnya hutan Dengan pepohonan yang rimbun Juga suara-suara binatang Yang terus terdengar Seperti ikut menghantar semuanya Ke tempat yang akan bahasa hal tunjukkan Hari mulai malam Tapi perjalanan masih belum juga Sampai di tempat yang dimaksud Keringat mulai memasahi baju Dan juga membuat tubuh pamanku lengkat Dengan keringat Perjalanan panjang itu Terhenti di sebuah goa Dengan beberapa batu yang berjajar Seperti kursi pada saman batu Di atas batu itu Terdapat beberapa orang yang sedang duduk bersilah Dengan tanpa sehelai kain pun Mata mereka tertutup dengan sangat rapat Mereka nampak nyaman dengan keadaan itu Padahal udara di hutan ini Sangat dingin sekali Disinilah Kalian akan bertapa Untuk beberapa hari ke depan Kata mbak sahal Menunjukkan dua batu yang kosong Berapa lama kami harus diam disini mbak? Tanya pak karman Sampai hajat kalian terwujud Coba sahal Apa tandanya Kalau hajat kami sudah terwujud Baik mbak Tanya pak karman Akan datang pada kalian Seseorang yang mau membagi hartanya untuk kejayaan Segeralah kalian ikut bersemedi dengan mereka Lepas seluruh pakaian kalian Dan mulailah kalian pejamkan mata kalian Perintah mbak sahal Baik mbak Baik mbak Kata pak karman Saya akan kembali Bersungguh-sungguhlah kalian meminta Jika kalian bermain-main dengan semuanya Kalian akan menjadi penopang kerajaan yang selanjutnya Kata mbak sahal berlalu meninggalkan pamanku dan juga pak karman Di bongkaan batu itu Pak bastaman pun turut dibawa turun oleh laki-laki tua itu Tinggallah pamanku pak karman Dan beberapa orang yang nyaris seperti mayat hidup Pak karman mulai melepas pakaiannya Dan naik ke atas batu Yang nampak menyeramkan Dengan segala macam jenis makanan Dan juga dupa yang terus terbakar Kaya Kaya Pak karman seperti kegirangan di atas batu itu Mata pak karman mulai terpejam Pamanku wanto terus memperhatikan setiap inci batu itu Tiba-tiba sekelebat Pamanku melihat batu itu Adalah kumpulan tengkorak manusia Yang sangat menyeramkan Pamanku mengucuk matanya Dan anehnya batu itu Kembali menjadi bentuk dan wujudnya semula Ah Mungkin karena aku melamun saja Pikir pamanku wanto kala itu Di kegelapan malam yang nyaris tanpa ada cahaya sedikit pun Jika bukan dari ujung dupa yang terus mengeluarkan asap tanpa henti Aroma dupa yang terus menguap Seakan menembus ribunan pepohonan yang rindang Orang-orang semakin memberdalam apa yang mencari keinginannya Pamanku masih ragu Akan apa yang kini sedang bergulir di hadapannya Dalam keadaan mata yang terpejam Pamanku mulai berkomat kamit Membacakan mantra atau ajian Yang diberikan basal kepadanya sebelum semedi dimulai Pamanku membererat pejaman matanya Angin mulai masuk Menyusup kelembatnya dedaunan Dan membuat dedaunan itu Mengeluarkan suara Karena bergesekan dengan daun yang lain Keanehan kembali muncul Udara di sekeliling hutan ini Seakan membuat kepala pamanku Dipaksa memikirkan apa yang sedang terjadi Siuran angin malam Yang normalnya terasa dingin Sekarang malah terasa sangat hangat di tubuh pamanku Tubuhnya seperti tidak merasakan angin yang meliuk di tempat ini Pejaman matanya semakin diberdalam Saat itu pamanku merasa Tubuhnya tidak lagi menyentuh batu yang ia duduki Tubuhnya seperti melayang Tapi entah kemana tubuhnya Dan oleh siapa tubuhnya dibawa Sekelebat pamanku mendengar Bunyi tabu-tabuan gamelan Yang semakin lama semakin jelas Pelahan pamanku membuka matanya Di hadapannya ada begitu banyak orang yang sedang menari Dengan diiringi tabuan gamelan khas jawa Dan beberapa orang penari Yang tampak gemulai membawakan tarian jawa itu Riasan yang tidak begitu menor Dan wajah para penari yang sangat cantik Setidaknya membuat pamanku jatuh hati Pamanku kala itu teringat Bahwa dia tidak ditutupi benang selepun Matanya menatap tubuh bagian bawahnya Keanehan kembali terjadi Karena pamanku sudah memakai kain batik Yang menutupi tubuh bagian bawahnya Sampai ke lutut Dia pun sudah memakai baju oblong putih Dan ikat kepala yang secara gaib Terikat kuat di kepalanya Aku di mana? Tanya pamanku pada dirinya sendiri Pamanku mulai berjalan Mendekati keramaian itu Ada satu wanita yang sedari tadi mencuri perhatiannya Wanita itu sangat cantik Dengan kebaya serba putih Dan kepalanya penuh dengan aksesoris bunga melati Dan dia tambah seperti pengantin jawa yang menawan Kulit yang berwarna putih bersih Serta riasan wajah yang natural Membuat dirinya cantik alami Beri jalan untuk dia Kata wanita itu Menunjuk ke arah pamanku Pamanku tersentak melihat wanita itu Yang mempersilahkan dirinya untuk mendekat Kerumunan orang itu pun bergeser Memberikan pamanku jalan yang lebar Untuk mendekat ke arah wanita penganin itu Selamat datang wanto Siapa wanita itu Pamanku terkejut Mendengar dia tahu namanya Padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya Kok anda tahu nama saya Tanya pamanku keheranan Iya wanto Aku sudah lama menanti kamu di kubuk ini Tambah wanita itu Apa ini rumahmu Tanya paman wanto Ini hanya pekarangannya saja Apa kamu sudi untuk bertemu ke kubuku wanto Tanya wanita itu lagi Keinginan pamanku untuk memiliki wanita itu Menemui titik terang Pamanku seakan dibutahkan oleh kecantikan wanita Yang sedang duduk di sebuah kursi kayu Dengan dua orang wanita di sisi kanan dan sisi kirinya Apa kamu bersedia berkunjung ke kubuku wanto Ajak wanita itu lagi Baiklah Kata pamanku tanpa kompromi Antarkan dia ke kubuku Seru wanita itu pada beberapa orang yang berkumpul di tempat ini Wanita itu berjalan menjauhi pamanku Yang hanya sanggup berdiri kaku Menganggumi kecantikan wanita yang baru saja ditemuinya Mari Tiba-tiba seseorang Membuyarkan lamunannya Pamanku membalikan badannya Menuju suara itu Di belakangnya ada seorang pemuda kurus kering Berdiri dan memegangi tali yang diikatkan pada sebuah kuda Tinggi berwarna putih Naiklah tuan Kata laki-laki itu Meminta paman dengan halus Dengan masih sangat terheran Pamanku naik ke punggung kuda itu Laki-laki itu menuntun kuda dengan suara gemberencing di arah kakinya Ketika pamanku melihat ke arah laki-laki itu Tepat di kedua kakinya Terdapat lilitan rantai yang sangat besar Karena ikatan itu Laki-laki ini mengeluarkan darah dan juga bernana Kembali Pamanku bergitik ketakutan Mas Pamanku berbisik ke arah telinga laki-laki yang menuntun kuda itu Laki-laki itu pun menoleh Wajahnya pucatpasi Pakaian yang dipakai Tidak sepantasnya dipakai di acara seperti ini Laki-laki itu hanya memakai celana pendek Seperti popok bayi Dan memiliki tali yang disilangkan ke punggung kuda kirinya Dan kembali terlihat dipinggang laki-laki itu Kaki mas kenapa dirantai mas Terus Wanita tadi itu siapa Tanya pamanku pada laki-laki itu Tapi sangat aneh Dia hanya menatap ke arah muka pamanku Tanpa ada sepatah katapun Selamat datang di kubuh kuantoh Suara wanita tadi Membuat langkah kuda yang dinaiki pamanku Berhenti seketika Pamanku menatap ke arah depan Dan melihat sebuah pintu kayu seperti pintu zaman dulu Dengan beberapa anak tangga di depan pintu itu Pamanku turun dari kuda putih itu Dan mulai mengikuti langkah kaki wanita Yang membuat pamanku berdecah kagum Oleh kecantikan yang nyari sempurna Pamanku mulai menaiki anak tangga Untuk menuju rumah sang wanita Kembali Keanehan itu terjadi Setiap kaki pamanku menginjak anak tangga itu Selalu ada jeritan anak manusia Yang terdengar dengan jelas Seperti sangat kesakitan Apa anda mendengar sesuatu? Tanya pamanku pada wanita itu Suara apa? Aku tidak mendengar apapun disini Mau sampai kapan kamu memanggil aku Dengan sebutan anda, Wanto? Kata wanita itu Maaf Aku memanggil dengan sebutan anda Karena Aku tidak tahu nama anda Ujar pamanku Namaku na wangsi, Wanto Panggil saja aku nyi wangsi Baik nyi Kemudian langkah pamanku Terhenti di sebuah ruangan yang sangat luas Dengan ukiran-ukiran anak berwarna kuning Dan beberapa guci tanah liat Yang nampak berdebu Ini gubuk, ini gubuku, Wanto Kamu bebas melakukan apapun disini Anggaplah rumahmu sendiri Kata nyi wangsi Setengah berbisik di telinga pamanku Aroma melati Menyeruak ke sekeliling penjuru ruangan ini Aku tahu apa yang menjadi keinginanmu selama ini Dan disini Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau Ujar nyi wangsi Apapun itu Tanya pamanku Iya, Wanto Apapun itu Kata nyi wangsi sangat menggoda Kalau aku minta kejayaan Ujar pamanku Bisa, Wanto Jawab nyi wangsi Kekayaan Bisa, Wanto Berikan aku kekayaan itu nyi Kata pamanku Dengan menengadakan tangan ke depan nyi wangsi Baiklah, Wanto Akan aku berikan kamu kekayaan itu Tapi ada syarat yang harus kamu penuhi Ujar nyi wangsi Syaratnya apa nyi? Tanya pamanku Nanti di rumahmu Kamu harus mengosongkan satu kamar untukku Dan setiap malam Jumat Aku akan datang ke rumahmu Gauli aku seperti kamu menggauli istrimu Apakah kamu sanggup, Wanto? Ujar nyi wangsi menjelaskan Aku belum memiliki istrinya Kamu akan segera menikahi seorang wanita Yang sudah lama kamu cintai Ujar nyi wangsi Apa wanita yang nyi wangsi maksud itu adalah Rita? Tanya pamanku Rita adalah Anak pemilik sawah yang sedang digarap oleh kakekku Dia sangat cantik Dan juga kaya raya Bapaknya pun juragan tanah yang terkenal di kampung Banyak laki-laki yang ingin meminangnya Salah satunya pamanku Tapi pamanku Hanya sanggup memendamnya dalam hati Karena perbedaan kasta Yang terlalu mencolok diantara keduanya Mana mungkin dia mau jadi istri saya nyi? Saya kan nanya anak seorang petani saja nyi Ujar paman Wanto Anak seorang petani itu Sebentar lagi akan kaya raya Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat secara terus menerus Wanto Kamu jangan pernah mencintai istrimu Melebihi rasa cintamu terhadap aku Dan juga kekayaanmu Apa kamu sanggup Wanto? Jelas jiwang sih Saya sanggup nyi Kata pamanku dengan lantang Baiklah Nanti kamu berikan aku kamar yang indah Juga makanan yang banyak Kamu kunci setiap saat kamar itu Jangan sampai ada orang lain selain kamu yang masuk ke kamar yang kamu persembahkan untukku Pintah nyiwang sih Baik nyi Kata pamanku dengan mantap Tiba-tiba datanglah beberapa wanita Dengan pakaian seperti pelayan kerajaan Membawakan baju pengantin laki-laki khas jawa Dan memakaikannya di tubuh pamanku Setelah pakaian itu dikenakan pamanku Datang pula seorang laki-laki tua Dengan jubah putih Dan membawa beberapa kuci di tangannya Langkahnya mendekat ke arah pamanku dan nyiwang sih Laki-laki itu Menumpahkan seluruh isi kuci Yang ternyata adalah air kembang Setelah dia menumpahkan air kembang itu Tanpa pamit dia kembali meninggalkan ruangan ini Dan tinggal pamanku dan juga nyiwang sih Mulai sekarang Aku adalah istrimu Dan kamu adalah suamiku Anto Berikan aku malam pertama ku suamiku Katanya wang sih Aku mencintai munyiwang sih Liri pamanku Di telinga istri si rumahnya Lima hari setelah ritual itu Jam usang yang menggantung di dinding pilih kamar pamanku Menunjukkan pukul dua belas malam Suasana malam ini sangat sunyi Sehingga suara dentingan cerum jam Terdengar sangat jelas Angan-angan pamanku Sekelebat tertuju pada nyiwang sih Perlahan matanya mulai terbajam Bayangan tentang nyiwang sih Masih terus membumbung di dalam anganya Wanto Liri suara di telinga pamanku Matanya mulai terbuka Dan betapa terkejutnya pamanku Ketika matanya terbuka dengan lebar Pamanku mendapati nyiwang sih sudah ada di kamarnya Nyiwang sih Liri pamanku Mana kamar yang kamu janjikan untukku Wanto Tanya nyiwang sih Rumahku tidak memiliki kamar yang banyak nyi Jangankan untuk dikosongkan Untuk kami tidur pun harus berdempetan seperti ini Jawab pamanku Siapkan perapian di dapur untukku Ujar nyiwang sih Perapian? Pamanku keheranan Iya Wanto Sudah saatnya kamu mengambil bekal yang aku janjikan waktu itu Kata nyiwang sih Pamanku pun berjalan menuju dapur Dan mulai menyalakan api Sesuai keinginan nyiwang sih Ditungku api tradisional inilah Pamanku mulai komat kamit Sesuai arahan nyiwang sih Berharap kekayaan Akan segera datang padanya Buka matamu Wanto Liri nyiwang sih Pamanku membuka matanya secara perlahan Pamanku kembali tersentak Ketika melihat begitu banyak uang di hadapannya Tangannya mulai meraih uang-uang itu Untuk memastikan Apa yang dia sedang saksikan adalah Sebuah kenyataan Nikmati uangmu ini Wanto Jangan lupa Aku adalah istrimu Tidak ada yang lain Liri nyiwang sih Terima kasih banyak nyi Terima kasih Kata pamanku sangat kegirangan Pamanku sangat senang sekali Karena uang-uang gaib ini Dia terus memungkuti uang yang begitu melimpah di hadapannya Sekarang uang itu Sudah dimasukkan oleh paman Kedalam tas hitam lusuhnya Sekarang pamanku Mulai dibutakan Oleh uang siluman itu Hari mulai berganti Apa yang diucapkan oleh nyiwang sih pun terjadi Pamanku kini sudah meminang rita sang pujaan hatinya Setiap selesainya pamanku memberikan jatah kepada nyiwang sih Pamanku segera menyalakan perapian di rapurnya Untuk mengumpulkan lebaran uang Dari wanita gaib itu Sesuai permintaan nyiwang sih Paman Wanto pun mengosongkan satu kamar Dan menyajikan beberapa sesajen Dengan dupa yang terus membumbung tinggi Dan menguap di sekeliling ruangan Aku persembahkan kamar ini untukmu nyiwang sih Liri pamanku Ruangan ini didandani dengan spray yang bagus Dan juga beberapa baju wanita Yang berbaris rapi di sebuah lemari kayu Di salah satu penjuru kamar Terima kasih Wanto Sahut nyiwang sih Setiap malam jumat Aku akan menunggumu disini nyi Serupa mangu Baiklah Wanto Aku akan memberikan kamu lebih banyak uang Jika kamu bisa mencintai aku Dan menyembahku melebihi istrimu Ujar nyiwang sih Aku memang mencintai Rita Dan tulus menyayangi dia nyi Tapi dia tidak akan bisa menggantikan posisinya Idiati saya Jawab pamanku Bagus Wanto Teruslah kamu bangga Banggakan namaku Hahaha Nyiwang sih tertawa dengan bangga Ketika melihat paman Wanto Berhasil menjadi budak Sekaligus suami yang bisa diandalkannya Kek Paman Wanto kembali mengunci kamar itu Sesuai dengan permintaan nyiwang sih Lima bulan kemudian Mual-mual yang dirasakan tanterita Ternyata menandakan kehamilan Yang sudah sangat ditunggu Kini usia kandungannya Menginjak lima bulan Pamanku meminta istrinya Untuk tidak beraktifitas lebih banyak Dan menyarankan istrinya Untuk beristirahat saja Kamu jangan gerak-gerak dulu sayang Kata paman Wanto Tidak apa-apa mas Ini kan cuma pekerjaan kecil Aku bisa kok Melihat istrinya yang semakin kelahan dan juga lemah Paman Wanto kembali merasakan jatuh cinta Pada wanita yang sudah hampir satu tahun dinikahinya Namun ketika rasa cinta itu kembali hadir Suara bisikan itu Turut hadir dan memekahkan telinga paman Wanto Tidak Tidak Paman Wanto menutup telinganya Kamu kenapa mas Tanya tanterita Tidak apa-apa sayang Mungkin aku kecapean saja Jawab paman Wanto Paman Wanto berjalan santai Menuju kamar yang sudah sedari lama dipersiapkan Untuk nyiwangsi Dan ketika paman Wanto membuka pintu kamar itu Bau dupa seketika menampar wajahnya Dan juga kegelapan menyapa dirinya Dengan cepat paman Wanto Kembali menutup pintunya Agar tidak diketahui tanterita Lancang kamu Wanto Suara tanpa wujud itu Kembali menyeruak Di seantero ruangan kotak ini Apa salah saya nyi Saya sudah memberikan apa yang nyai minta Saya sudah mendahulukan nyai Dibandingkan istri saya sendiri Lalu apalagi nyai Ujar paman Wanto Harus berapa kali aku katakan Kamu jangan pernah mencintai istrimu Melebihi rasa cintamu untukku Wanto Suara itu hadir dengan nada yang tinggi Dan juga sangat menggembah Saya tetap mencintai nyai Kata paman Wanto Kebohongan apalagi yang ingin kamu buai Wanto Kamu pikir aku tidak tahu perasaanmu pada aku Gemah suara itu Saya Sudahlah Wanto Apa kamu mau melakukan sesuatu Jika aku perintah Wanto Apa itu nyai Pamanku berbicara sangat lembut pada istri gaibnya Aku ingin darahmu Wanto Pintah Nyiwangsi Darah saya nyai Paman Wanto bergidik Mendengar permintaan Nyiwangsi Iya Wanto Apa kau sanggup Akan aku berikan apapun yang kamu minta Ujar Nyiwangsi Tapi Nyi Saya takut dengan luka dan juga darah Jawab paman Wanto Jika kamu tidak mau menyerahkan darahmu untukku Akan aku ambil istrimu Sebagai penggantinya Katanya Nyiwangsi Jangan Nyi Jangan ambil Rita Dia tidak tahu menahu soal ini Saya mohon jangan Nyi Pamanku berlutut Berarap Nyiwangsi Tidak sampai hati Mengambil istrinya Kalau begitu Lakukan apa yang aku mau Wanto Baik Nyi Paman Wanto melukai tangannya Dengan pecahan kaca Yang sengaja ia pecahkan dari jendela kamar itu Paman Wanto kemudian menyayatkan kaca itu ke tangannya Darah keluar dengan sangat banyak Teruslah menjadi seorang penurut Wanto Paman Wanto terus menangis Melihat darah yang keluar dengan sangat derasnya Singkat ceritanya Paman Wanto sudah lama tidak melakukan kebiasaan dengan Nyiwangsi Ketahatan agama yang dimiliki sang istri Mau tidak mau Harus dilaksanakan juga oleh Paman Wanto Hari itu di malam Jumat Paman Wanto tidak melakukan keharusannya Dengan Nyiwangsi Dikarenakan Tante Rita Sedang tidak enak badan Di malam harinya Dimana jam tepat menunjukkan pukul 12 malam Angin datang dengan begitu kencang Aroma dupa terus membumbung di langit-langit rumah Paman Wanto segera keluar dari kamarnya Dan mendapati kedatangan Nyiwangsi Dengan kuda putihnya Paman Wanto merasa takut Ketika melihat Nyiwangsi Datang dengan taring dan juga mata yang memerah Dan nampak seperti senter Sudah cukup kau mempermainkan aku Wanto Sekarang rasakan akibatnya Ujar Nyiwangsi Tunggu Nyi Ampuni aku Nyi Aku akan melakukan apapun yang Nyiwangsi mau Asal jangan apa-apakan aku Nyi Paman Wanto memohon Agar Nyiwangsi tidak melukainya Hanya janji terus yang kau buat Wanto Aku pun butuh makanan Sama sepertimu Kau butuh uang-uangku Sedangkan aku tidak lagi kau urus Wanto Katanya Nyiwangsi dengan geram Aku khawatir dengan keadaan istriku Nyi Bukan aku melupakan Nyi Ujar Paman Wanto Aku masih berbaik hati padamu Aku akan memberikan kamu kesempatan Untuk kembali merasakan kenikmatan yang aku miliki Tapi aku ingin kamu menyembeli seekor kambing Sebagai tumbalnya Berikan potongan kambing itu Kepada siapapun Yang kamu kendaki Untuk aku jadikan sentapanku Kambing itu haruslah kambing hitam Dan berapapun harganya Jangan kamu tawar lagi Katanya Nyiwangsi menjelaskan Paman Wanto sedikit tersentak Ketika Nyiwangsi meminta seorang tumbal Sebagai pengikat kembali tali gaib Yang sudah putus diantara Nyiwangsi dan Paman Tumbal Nyi Kenapa Nyi minta tumbal Bukankah dulu perjanjiannya bukan seperti itu Ujar pamanku Aku ingin makan Wanto Sudahlah Jangan banyak berbicara Cepat Sediakan kambing yang aku mau Aroma dupa yang membumbung di penjuru ruangan ini Pelan memudar Paman Wanto segera keluar dari kamar itu Dengan keringat yang bercucur deras di dahinya Di pagi harinya Oh iya Rencananya Mas akan beli kambing besok Mas mau bagi-bagikan kambing itu Sebagai tanda rasa syukur mas kepada Allah Atas kehadiran jabang bayi kita Menurut kamu bagaimana? Tanya Paman Wanto Boleh mas Boleh sekali Senyum bahagia Terlukis di bibir tanda Rita Sesuai permintaan istri gaibnya Paman Wanto bergegas pergi menuju kota Dengan mobil mewahnya Untuk membeli seekor kambing Untuk dijadikan perantara tumbal Dengan tangan gemetar Paman Wanto menuntun kambing itu Menuju rumahnya Sudah dapat kambingnya mas Tanya tanda Rita Saat sang suami sampai di rumah Alhamdulillah Sudah dek Singkat ceritanya Paman Wanto dan juga Paman Wisnu Segera menyembeli kambing itu Dan ketika darah mulai mengalir dari leher kambing itu Dengan segera Paman Wanto memberikan jambi-jambi Sesuai arahan sang nyai Setelah selesai menyembeli Paman Wanto segera memotong kambing itu Menjadi beberapa bagian Namun kejadian aneh Kembali terjadi Ketika potongan kambing itu Dihitung oleh Paman Wisnu Secara gaib satu kaki bagian belakang kambing itu Raib entah kemana Mas Kok kaki kambingnya hilang satu ya Tanya Paman Wisnu Hilang satu Kamu salah lihat kali nu Mungkin saja kamu sudah potong-potong Jawab Paman Wanto Kalau sudah aku potong Pasti ada potongannya mas Kata Paman Wisnu Meyakinkan kakaknya Bahwa dia tidak memotong kaki kambing itu Sudahlah Lanjutkan saja Pinta Paman Wanto Beberapa saat kemudian Gulai kambing yang nampak sedap itu Sudah siap untuk dibagikan Paman Wisnu dan juga Paman Wanto Berkeliling perumahan Untuk membagikan gulai kambing Yang sudah mereka siapkan Tidak perlu waktu yang lama Untuk potongan demi potongan gulai itu habis Ketika Paman Wanto dan juga Paman Wisnu Berjalan gontai menuju rumahnya Dari arah jalan raya Tempat perkambungan kumuh Yang banyak dihuni para pemulung itu Datanglah seorang anak laki-laki Dengan bagian lusuh Juga karung besar yang selalu dipanggulnya Datang menghampiri kedua pamanku Pak Terima kasih untuk gulai kaki kambingnya ya Saya sampai kekenyangan Kata anak itu Membuat kedua pamanku melongo Gulai kaki kambing? Tanya Paman Wisnu Iya pak Gulainya enak sekali Timpa anak kecil itu Ah Kamu pasti salah dek Karena kami hanya membagikan gulai itu Di sekitar kompleks saja Tidak sampai ke daerah kamu Kata Paman Wisnu Mana mungkin saya salah pak Tadi itu sekitar 30 menit yang lalu Ada seorang perempuan yang cantik Memberikan bungkusan kaki kambing itu ke rumah saya pak Satu kaki dengan utuh Dan juga perempuan itu bilang Kalau gulai itu dari orang yang sekitar 30 menit kemudian Akan membagikan gulai juga Di sekitar kompleks ini Makanya dari tadi saya menunggu disini Untuk bilang terima kasih sama bapak Kata anak kecil itu Mas Mas ngerasa aneh gak sih sama gulai ini Kata Paman Wisnu Anak gimana? Paman Wanto balik bertanya Anak ini bilang Dia dapat gulai sekitar 30 menit yang lalu Dan itu kan waktu yang kurang lebih juga Pasti dengan waktu hilangnya kaki kambing itu Iya gak sih mas? Tanya Paman Wisnu keheranan Entahlah nu Mas juga bingung Kata Paman Wanto Berlalu meninggalkan adiknya menuju rumah Singkat ceritanya Malam mulai menyapa Paman Wanto tidak bisa terlelap kala itu Entah apa yang membuat pamanku sukar untuk membejamkan matanya Tiba-tiba dari arah luar Terdengar suara gemersih kaki kuda Pelan Paman Wanto mendekat ke arah suara itu Dari arah jendela kamarnya Paman Wanto melihat kereta kuda yang sangat mewah Entah siapa dan dari mana Delman itu berasal Keingin tahuan menuntun Paman Wanto untuk mendekat ke arah Delman itu Dan setibanya dia di dekat Delman itu Paman Wanto dikejutkan Dengan apa yang dia lihat Dari arah jendela Dari arah jendela Jelas-jelas Paman Wanto melihat Sebuah kereta kuda yang mewah Tapi penglihatannya Seakan dibantahkan dengan kenyataan Yang kini ada di depan matanya Bukan sebuah kereta kuda yang dia lihat Melainkan sebuah kereta Yang ditarik oleh seorang anak manusia Yang nampak sudah sangat kelelahan Anda biadab sekali pak Hanya demi selembar uang Anda tega menumbalkan saya Apa Anda tidak takut akan membalasan dari Tuhan Saya sekarang menjadi tunggangan Tuhanmu pak Liri anak itu Sembari menunduk Sebuah tali melingkar di bundaknya Dan sebuah besi yang tertancap di mulutnya Penampakan anak ini Sama seperti bagaimana kuda Digunakan untuk menarik sebuah kereta Agar bisa berjalan Maksud kamu apa? Siapa kamu? Kenapa kamu menyalahkanku? Kata pamanku Tiba-tiba anak itu Menengada untuk memperlihatkan wajahnya Paman Wanto tersentak Ketika melihat anak yang menjadi penarik delman itu Adalah anak seorang pemulung Yang pamanku temui ketika pamanku dan paman Wisnu Membagikan gulai kambing waktu itu Anak itu sangatlah pucat pasi Darah beku memenuhi bibirnya Yang dipaksa untuk menggigit sebuah besi Air mata terus mengalir di kedua bibirnya Paman Wanto sangat ketakutan Dan rasa bersalah Mulai memenuhi semua kesadarannya Kenapa kamu ada disini? Dan kenapa ini bisa terjadi? Tanya pamanku Saya sekarang menjadi tunggangan tuan anda Semenjak saya disini Saya tidak bisa memberikan adik saya makan Liri anak itu Menitikan air mata Apa yang aku perbuat Sehingga kau menyalahkanku Untuk kematian kamu itu? Tanya paman Wanto Anda telah membiarkan saya menjadi santap Ayo kita pergi Kata seorang dari dalam delman Memotong pembicaraan keduanya Pamanku melirik ke arah delman itu Dan ternyata sosok yang memegang kendali anak pemulung itu Adalah Nyiwangsi Tidak ada salam untukku Wanto Tanya Nyiwangsi dari dalam delman Nyi Kau benar-benar sudah membuat anak kecil itu mati Tanya paman Wanto Bukan aku Tapi kamulah yang sudah membuat dia mati Kau kira semua uang-uang itu Aku berikan secara cuma-cuma Wanto Aku Apa dia tumbalku? Tanya pamanku tersentak Dia bukan tumbal Tumbal yang sesungguhnya adalah Anggota keluargamu sendiri Dan aku sendiri yang akan menyantapnya Kata Nyiwangsi Kini delman gaib itu Telah hilang dari pandangan matanya Tiba-tiba dari arah kamar paman Wanto Tante Rita tak dengar berteriak dengan keras sekali Paman Wanto pun segera berlari menuju kamar Untuk melihat kondisi istrinya Kamu kenapa? Tanya paman Wanto kebingungan Dengan keadaan sang istri Kandunganku kemana mas? Anak kita kemana? Tante Rita menangis sejadi-jadinya Karena secara gaib Kandungannya yang tinggal beberapa hari akan dilahirkan Kini malah hilang entah kemana Mas Kemana kandungan aku mas? Tante Rita terus merontak-rontak dan histeris Kondisi tante Rita Semakin hari semakin memburuk Dia sekarang tidak mau makan sedikit pun Tubuhnya sekarang kurus ke rontang Pada malam harinya Paman Wanto kembali masuk ke dalam ruangan gelap Dan berbau dupa itu Nyiwangsi Datanglah Nyi Seru paman Wanto Seraya memohon Tapi sosok Nyiwangsi tidak datang Walaupun paman Wanto Sudah melakukan ritual seperti biasa Untuk memanggil Nyiwangsi Karena tidak menemui hasil Paman Wanto pun kembali menemui istrinya Yang terus-menerus menangisi kandungannya yang hilang Rita Mulai menyadari Bahwa Nyiwangsilah Yang sudah menyantap calon bayinya Kembalikan anakku Nyi Kembalikan Teriak Paman Wanto Berani Berani kamu Wanto Hanya selama ini Paman Wanto sudah terjerumus Dalam pusat Dalam pusat hitam pesugian Ada setitik niat Berapa hari ke depan Apakah Wanto boleh tinggal di sini Tanya Paman Wanto Pasti Pasti nak Pasti Boleh Jawab Nenekku Kala itu Singkat ceritanya Paman Wanto Sudah hampir Satu minggu Menginap di rumah Nenekku Kala itu Dan pagi itu Paman memutuskan Untuk kembali pulang Ke rumahnya Ketika Paman Wanto Membukakan Pintu kamar itu Paman Wanto Dikejutkan Dengan keberadaan Tante Rita Di kamar itu Dengan tangis Yang membasai Kedua pipinya Rita Lili Paman Wanto Ketika melihat Tatapan tajam Dari istrinya Apa-apaan ini mas Tanya Tante Rita Dengan gemetar Menahan tangisnya Aku Aku bisa jelasin Semua ini sayang Kata Paman Wanto Memegangi Pundak istrinya Apa Apa yang mau Kamu jelaskan mas Apa lagi Ujar Tante Rita Paman Wanto Hanya mampu Menatap Kedua bola Mata istrinya Dengan penuh haru Dari awal Aku sudah Benar-benar curiga Dengan semua Kemewahan Yang kamu dapatkan Dengan semudah ini Tapi aku berusaha Berbaik sangka Sama kamu Karena apa Karena aku percaya Kamu tidak akan Tega memberi aku Makan dari uang Seperti ini Tapi apa mas Semua yang aku takutkan Akhirnya terjadi Aku tidak mengerti lagi Sama jalan hidup kita mas Dan jangan bilang Kalau anakmu Dijadikan tumbal ini Iya kan mas Lanjut Tante Rita Dengan masih Sesenggukan Maafkan aku Rita Maafkan aku Kata Paman Wanto Aku butuh waktu mas Aku akan pulang Ke rumah bapak Untuk beberapa waktu Kamu jangan susulin aku Kata Tante Rita Berlalu meninggalkan Paman Wanto Tante Rita Berjalan menuju Jalan raya Dengan terus Menyeka air matanya Pikiran Tante Rita Kini terasa Sangat kacau Dia sangat terpukul Dengan apa Yang dilakukan suaminya Tiba-tiba Dari arah belakang Sebuah motor Menyerembat Tante Rita Dan menyebabkan Tangan Tante Rita Terluka Dan mengeluarkan Darah yang cukup banyak Aku akan pulang Ke rumah mbak Marni Ya Rumah mbak Marni Tante Rita Memerintikan angkotnya Dan melaju Menuju rumah ibuku Yang jaraknya Tidak begitu jauh Dari rumah Paman Wanto Assalamualaikum mbak Mas Lirik Tante Rita Di balik pintu itu Mendengar ada tamu Ibuku pun Membuka pintu itu Dan ternyata tamu itu Adalah Tante Rita Waalaikumsalam Kamu kenapa Tanya ibuku Keheranan Dengan kedatangan Tante Rita Mas Marni ibu dan tante Rita pun masuk dalam rumah menyadari ada tamu ayahku yang tengah memakaikan aku baju segera mengambil ibu di ruang tamu dan menuntunku untuk mengikuti langkahnya kamu kenapa tak tanya ayahku pada tante Rita yang hanya terduduk dengan terus menyeka air matanya Mas wanto Mas lirik tante Rita aku sebenarnya sudah lama sudah curiga sama Mas wanto semenjak kami pindah rumah itu Mas wanto memintaku untuk mengosongkan satu kamar awalnya dia bilang itu untuk kudang tapi Mas wanto selalu mengunci kamar itu dan meminta aku untuk tidak masuk ke sana dan di beberapa malam aku selalu mendengar suara wanita di kamar itu dan juga ada bau aneh yang selalu tercium dari ruangan itu sampai akhirnya kemarin aku memberanikan diri untuk melihat isi sebenarnya kamar itu karena aku melihat Mas wanto berlupa menaruh kunci kamar itu di meja riasku aku kemudian membuka pintu kamar itu dan ruangan itu gelap sekali kemudian aku menyalakan lampunya aku benar-benar terkejut melihat isi kamar itu ada banyak sesajen dan juga beberapa dupa yang terus menyala disitu aku melihat ada buku dan di buku itu ada beberapa nama-nama orang yang beberapa bulan ini meninggal dengan cara aneh dan disitu juga aku melihat kulit ular yang sangat panjang aku tidak tahu mesti apa lagi Mas Tante Rita menjelaskan panjang lebar sembari terus menangis maksud kamu Wanto melakukan pesugihan tanya ayahku dan yang bikin aku semakin kecewa adalah ada nama emak dan bapak disana Mas Wanto yang bunuh emak dan bapak juga anak aku Mas Mas Wanto bunuh mereka lanjut Tante Rita kamu tenangkan diri kamu dulu Rit kata ibuku aku tidak rela Mas Wanto seperti ini mbak malam ini kita mengaji lagi ya kata ayahku aku ikut Mas timpal Tante Rita pada malam harinya ayah ibu dan juga Tante Rita melakukan pengajian kembali ayah menarut tiga gelas air putih di hadapan mereka untuk dingajikan sebelum akhirnya mereka minum di tengah-tengah kusuk di tengah-tengah kekusukan mereka untuk mengaji tiba-tiba gelas air minum yang berada di hadapan ayah pecah dan berserakan Mas liri ibuku mengawatirkan keadaan ayahku tidak apa-apa bu mungkin airnya terlalu panas kata ayah melanjutkan kembali pengajian itu jam menunjukkan pukul 11 malam tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah ayah pun datang sehingga membukakan pintu itu dan ternyata orang yang mengetuk pintu adalah dia adalah Paman Wanto mana Rita Mas tanya Paman Wanto kamu mau apa lagi Mas timpal Tante Rita aku minta kamu pulang sekarang juga kata Paman Wanto dengan nada suara yang mulai meninggi tidak Mas aku tidak mau pulang jawab Tante Rita pulang Rita aku suami kamu ayo cepat pulang kata Paman Wanto menarik tangan istrinya aku tidak mau Mas lepaskan aku aku tidak mau hidup dengan seorang yang memuja iblis kata Tante Rita berusaha memberikan perlawanan pada suaminya namun tiba-tiba satu pukulan keras mendarat di pipi bagian bawah Tante Rita dan menyebabkan bibirnya berdarah jaga ucapan kamu ayo kita pulang kata Paman Wanto semakin keras menyeret istrinya istighfar istighfar kamu toh istighfar setan apa yang merasuki kamu sehingga kamu beringat seperti ini ini bukan sifat asli kamu toh kata ayahku tidak ada setan yang ada kalian manusia yang tidak tahu terima kasih sudah aku berikan rumah malah menunduk aku bersekutu dengan setan kata Paman Wanto jaga bicara kamu Mas liri Tante Rita kalau aku memuja setan lalu apa bedanya dengan kalian kalian juga menikmati hasilnya kan lalu julukan apa yang pantas untuk kalian penikmat uang setan jangan sok merasa terjebak dengan berlagak seperti korban disini kata Paman Wanto dengan mata yang memerah istighfar kamu toh ini sudah melampaui batas kata ayahku melampaui batas batas apa iya batas antara kekayaan aku dengan kalian jelaslah kekayaan aku melampaui batas kalian tidak ada yang merasa dirugikan dengan semuanya kata Paman Wanto dengan angkunya tidak ada yang dirugikan dengan memakan korban kamu bilang tidak ada yang dirugikan sadar kamu toh kata ayahku aku hanya menumpalkan orang-orang yang aku benci dan itu akan membuka jalanku selebar-lebarnya berhati-hatilah kalian karena sekarang aku mulai membenci keluarga ini kata Paman Wanto semoga Allah segera menyadarkanmu toh kata ayahku terserah kalian ayo Rita kita pulang sekarang tanda Rita pun tanda Rita pun terpaksa kembali ke rumah itu sesampainya tanda Rita di depan rumah sudah ada dua orang laki-laki bertubuh kekar dan juga tambang yang sangar siapa kalian tanya Paman Wanto kami adalah orang suruhan dari bank dan kami akan menyita aset bapak kata orang-orang itu enak saja kalian saya akan bayar semuanya kata Paman Wanto ini pak suratnya 500 juta sial uangku tidak mencapai segitu ngerutu Paman Wanto dalam hatinya begini saja beri aku waktu satu hari ini aku tidak pegang cash besok aku akan bayar kata Paman Wanto tidak bisa pak ini sudah jatuh tempo kata orang itu saya mohon besok saya akan lunasi kata Paman Wanto memberikan sebuah amplop mungkin itu uang untuk menyuap orang-orang ini bisa tanya Paman Wanto lagi besok kami akan kembali lagi kata orang itu kedua orang itu pun pergi meninggalkan rumah Paman Wanto dasar manusia haus uang kata Paman Wanto pada malam harinya Paman Wanto kembali melakukan pemujaan pada Nyiwangsi karena begitu banyak tagian yang harus segera tertutupi oleh Paman Wanto bibir Paman Wanto mulai bergetar mengucapkan mantra untuk memanggil Nyiwangsi beberapa saat kemudian angin bertiup sangat kencang sekali dan terdengarlah gemberincing suara lonceng kuda dan Nyiwangsi pun datang menemui panggilan Paman Wanto mau apa lagi kawanto? tanya Nyiwangsi berikan aku uang yang banyak Nyi berikan aku uang kata Paman Wanto seraya memohon aku akan berikan uang yang kamu mau tapi berikan aku tumbal dari pihak keluargamu pinta Nyiwangsi siapa Nyi siapa yang nyai maksud tanya Paman Wanto kala itu istrimu jawab Nyiwangsi tidak Nyi jangan rita lalu siapa kamu Paman Wanto beberapa saat terdiam mendengar permintaan Tuan gaibnya ambil saja Nyi yang penting berikan saya uang lirih Paman Wanto pada suatu malam yang terasa menegangkan dari biasanya Paman Wanto meminta istrinya untuk memberikan dia segelas kopi permintaan Paman Wanto dengan baik dipenuhi oleh istrinya ada datapan haru yang seketika membayang di kedua mata Paman Wanto kala melihat istrinya berjalan membawakan segelas kopi dengan luka gambaran tangannya dikening sang istri ini kopinya mas kata Tante Rita sembari menaruh segelas kopi di atas meja kata Paman Wanto mengisyaratkan istrinya untuk duduk di sampingnya maafkan aku sayang aku sudah ketelaluan sama kamu ujar Paman Wanto membelai kepala istrinya belayan tangan sang suami direspon rasa ketakutan oleh Tante Rita tergambar jelas ketika tangan Paman Wanto hendak memegang tangannya Tante Rita berusaha menghindari sentuhan tangan suaminya aku sudah maafkan mas tapi aku belum bisa menerima pesugian kamu kata Tante Rita berjalan menuju arah dapur Tante Rita berjalan menuju dapur dengan air mata yang tidak kuasa lagi di bendung Tante Rita terus menangisi kehilafan suaminya aku tidak menyangka kamu akan senekat ini mas aku benar-benar tidak bisa menerima itu semua aku tidak bisa mas terlebih sekarang aku sedang mengandung anak kamu aku tidak mau anak ini kembali hilang karena ulah kamu ini mas liri Tante Rita menyesali semua yang sedang terjadi padanya tiba-tiba angin bertiup sangat kencang dan juga aroma bau amis yang tajam membuat Tante Rita mual bukan kepalang Astagfirullah ini bau apa kenapa baunya amis sekali Tante Rita terus bertanya-tanya di tengah kekalutan yang melanda Tante Rita terdengarlah suara gemberincing lonceng dan juga suara kaki kuda yang sangat keras menerpa telinganya tiba-tiba pintu dapurnya terbanting dengan keras dan membuatnya terbuka sangat lebar dari balik pintu itu muncullah seorang wanita tua dengan keadaan lusuh dan juga dengan baju yang sobek siapa kamu tanya Tante Rita dengan segudang ketakutan yang melanda saya lapar lirih nenek tua itu kenapa nenek rusak pintu saya nenek ini siapa tanya Tante Rita lagi saya lapar tegas wanita tua ini Tante Rita terus memerhatikan segala gerak-gerik nenek ini di usia yang sudah sangat senja mana mungkin dia bisa meruntukkan pintu dapurnya yang jelas-jelas jauh lebih berat dari berat tubuhnya pandangan Tante Rita terhenti pada sebuah tanda seperti liukan ular di keningnya Tante Rita merasakan bulu kuduknya berdiri dengan sangat hebat pelahan nenek tua itu mendekat ke arahnya dan bau amis itu semakin menyeruak di dapur dan membuat Tante Rita semakin kewalahan semakin langkah kaki nenek itu mendekat semakin banyak pula keanehan yang terlihat pelahan seluruh tubuh wanita tua ini mengeluarkan sisik yang sangat banyak hingga menutupi wajahnya Tante Rita terus melihat makhluk aneh itu terus menunjukkan jati dirinya pada Tante Rita lagi-lagi Tante Rita dibuat mengangah ketika nenek tua itu kini berubah menjadi seekor ular sangat besar sekali dan juga panjang sekali kamu adalah tumbal selanjutnya kata siluman itu tumbal tidak saya tidak ridoh mati dengan jalan seperti ini tepis Tante Rita wanto sudah menyerahkan kamu untuk menjadikan kamu santapanku ikutlah denganku siluman itu terus tertawa dengan angku ular sebesar itu menggulung habis tubuh Rita hingga menyisakan kepala Tante Rita ayat-ayat suci Al-Quran berusaha terus disuarakan oleh Tante Rita kemudian dari arah ruang tamu paman wanto berjalan mendekati istrinya dan menyaksikan sang istri menjadi korban mesugianya pada siluman ular itu mas tolong aku mas liri Tante Rita meminta pertolongan pada suaminya paman wanto hanya membatu menyaksikan ular besar itu menggulung habis istrinya harapan untuk dapat hidup nyatanya sangat tihil untuk Tante Rita tanpa ambun ular rasasa itu terus menggulung tubuhnya sampai nafas Tante Rita mulai tidak karuan selamatkan aku mas aku sedang mengandung anakmu mas lirih Tante Rita sebelum akhirnya nafas itu tidak lagi berhembus Tante Rita harus menyerah pada gulungan ular raksasa itu setelah Tante Rita benar-benar sudah meninggal sekejap pula siluman ular itu hilang entah kemana dan menyisakan jasad wanita yang tidak berdosa ini di hadapan sang suami yang sudah tega menumbalkan istrinya demi selebar uang rita maafkan aku rita maafkan aku lirih paman wanto dengan air mata yang deras mengalir diselah permohonan maafnya pada jasad sang istri paman wanto pun terus menggoyang-goyangkan tubuh sang istri untuk berusaha membangunkan istrinya dari kematian namun hasilnya tetap nihil singkat ceritanya pemakaman tante rita pun selesai dilaksanakan paman wanto berjalan gontai menuju kamar tempat dia memujuk pada nyiwangsi paman wanto membuka tutup kuci besar dengan harapan akan banyak uang yang dia dapatkan karena berhasil menumbalkan istrinya namun ketika paman wanto membuka kuci itu paman wanto tidak menemukan selembar uang pun paman wanto sangat terheran dan juga panik mulai melanda dirinya sialan nyiwangsi datanglah nyi saya ingin berbicara denganmu nyi paman wanto berusaha berteriak mengharapkan nyiwangsi akan datang untuknya ada apa lagi wanto diri nyiwangsi yang tiba-tiba sudah berada di tempat tidur yang ada di kamar itu mana uang yang kau janjikan nyi mana ujar paman wanto uang kamu tenang saja aku sudah membunuh orang-orang yang menagi padamu kau tidak perlu takut lagi wanto tidak akan ada lagi yang menagi hutang padamu wanto katanya wangsi saya tidak memintanya untuk membunuh mereka saya hanya mau uang uang kata paman wanto kau sudah berani pada aku wanto jangan sesekali kau buat aku murka padamu wanto kau hanya mau uang uang dan uang saja kau lupa ada tempo yang terus berkulir untuk semua kekayaan yang akan kau dapatkan dariku aku sudah banyak mengabulkan permintaanmu sekarang aku mau kau yang jadi tumbalku selanjutnya pintanya wangsi kenapa harus saya nyi apa istriku dan tumbal-tumbal yang lain tidak cukup untuk mengisi perutmu nyi kata paman wanto darimu aku hanya mendapatkan anak dan juga istrimu dan yang lain hanyalah sebagai tanda buktimu padaku karena tumbal sebenarnya adalah darah dagingmu sendiri wanto nyai jangan ingkar janji nyai kau manusia tidak beradab wanto sekarang kau tahu akibatnya lalu kemudian nyi wangsi hilang entah kemana mendengar ancaman dari nyi wangsi yang akan menghancurkan kekayaannya paman wanto pun segera mengemas sisa-sisa uangnya dan juga bongkahan emas hasil pesugian pada sebuah koper dengan tujuan dapat segera meninggalkan rumah ini dan melanjutkan kekayaannya di lain tempat suara pintu rumah paman wanto ada yang mengatuk dengan koper hitam yang terus berada di genggamanya paman wanto pun membukakan pintu dan nampaklah dua orang polisi di hadapannya maaf apa ini rumah sodara wanto tanya polisi itu iya pak saya sendiri liri paman wanto anda kami tangkap dengan tuduhan pembunuhan rencana ujar polisi itu pembunuhan berencana saya dari kemarin-kemarin disini saja pak saya juga baru kehilangan istri saya mana mungkin saya membunuh orang pak bapak pasti salah orang pak kata paman wanto mengelak untuk selebihnya bapak bisa ceritakan itu di kantor mari pak kata polisi itu terus meminta paman wanto untuk ikut bersamanya ke kantor polisi saya tidak mau pak saya tidak bersalah paman wanto terus menepis tuduhan yang dialamatkan padanya saya minta bapak bersikap kooperatif jika bapak terbukti tidak bersalah bapak bisa terbebas pak kata polisi itu kini rasa frustasi paman wanto semakin menjadi ketika salah seorang kepercayaannya memberi kabar bahwa dirinya kini tengah diburu penagi hutang saat itu pula paman wanto memutuskan untuk kabur dari semua hal itu semua kejadian yang terjadi pada akhirnya membawa paman wanto sampai ke titik dimana mobilnya hilang kendali dan menghantam dengan kecepatan sangat tinggi sebuah titik dimana ia sadar bahwa kematian adalah hal yang harus ditangguh ketika bermain-main dengan setan dan selesai itulah kisah misteri yang berjudul pemujaan siluman iblis semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami jika kalian tertarik dengan video kami silahkan tekan tombol like share dan komen dan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati